Intro Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat ya Anak-anak sebelum belajar Jangan lupa untuk berdoa Agar ilmu yang kita pelajari hari ini Dapat bermanfaat untuk diri kalian Anak-anak hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Yaitu cara mengalihkan pecahan Bagaimana ya cara mengalihkan pecahan itu? Yuk kita ikuti bersama-sama materinya Intro Halo anak-anak Jumpa lagi ya Belajar bersama Bu Eka Nah di video kali ini Kita akan belajar bersama-sama Cara mengalihkan pecahan Yuk kita ikuti bersama-sama ya materinya Rumusnya disini anak-anak Bu Eka berumus dulu ya Kalau untuk perkaraan pecahan ini Rumusnya Pembilang Dikali pembilang Per Penyebut Dikali penyebut Ya Terusnya Pembilang Dikali pembilang Penyebut Dikali penyebut Atau Atau biar kalian lebih enak Cara mengerjakannya Atas Dikali atas Ber Bawah Dikali Bawah Oke Atas Dikali atas Ber Bawah Dikali bawah Iya Bawah Dikali Bawah Angka yang di atas Dikali angka yang di atas Angka yang di bawah Dikali angka yang di bawah Nah contohnya seperti ini Contoh Nah misalnya Contoh yang pertama ya 1 per 3 Dikali 2 Per 5 Nah ini langsung saja anak-anak 1 dikali 2 ya Atas Dikali atas Ini Pembilang Dikali pembilang Per Penyebut Dikali penyebut Berarti 3 dikali 5 Sama dengan 1 Dikali 2 Berapa? Ya 2 Per 3 Dikali 5 15 Sudah Selesai Apakah justruhanakan? Ini sudah bentuk Sudah Nah Ya hasilnya Jadi 1 per 3 Dikali 2 per 5 Adalah 2 per 15 Kita lanjut ke soal yang kedua Misalnya 3 per 7 Dikali 5 per 6 Ya ingat Atas Dikali atas Bawah Dikali bawah Oke berarti 3 dikali 5 Berapa? 7 Dikali 6 Berapa ya? 3 dikali 5 Ketemu berapa anak-anak? Iya Ketemu 15 Per 7 dikali 6 Ketemu berapa? 42 Nah 15 per 42 Apakah sudah sederhana? Iya Ternyata belum sederhana Kita harus menyederhanakannya dulu Bagaimana caranya? Masih ingat? Ingat dong bu Dengan menggunakan FBB Betul sekali Kita menyerhanakannya menggunakan FBB Kita cari FBB dari 15 dan 42 ya 15 dan 42 Oke Kita lagi berapa dulu? Iya kita lagi 2 ya 15 dibagi 2 Tama 15 bulanan ganjil Berarti dia tidak bisa dibagi 2 Berarti tetap 15 Nah 42 nya kita pulang gabit 42 Kurang besar ya anak-anak ya 42 dibagi 2 4 Dibagi 2 dapat berapa? Iya dapat 2 Kita tulis 2 2 dikali 2 dapat 4 Dikurangi 4 Kurangi 4 0 0 tidak bisa ditulis Berarti tinggal 2 2 nya turun Nah 2 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 1 bu Iya Tulis disini 1 1 kali 2 hasilnya 2 Kita kurangi 2 dimulangi 2 Iya dapat 0 Oke Berarti 42 dibagi 2 hasilnya 21 Nah Ada 15 dan 21 Kalau dibagi 2 tidak bisa Karena sama-sama bilangan ganjil Berarti kita bagi berapa? Kita bagi 3 ya anak-anak ya 15 dibagi 3 dapat berapa? 5 bu Oke Betul 21 dibagi 3 dapat berapa? Dapat 7 Iya Diring kari atau tidak? Iya Diring kari Karena 3 bisa dibagi 15 dan juga 21 Oke Ada 5 dan ada 7 Kita bagi berapa? 5 ya 5 dibagi 5 ada 1 7 dibagi 5 tidak bisa langsung turun Ada 1 dan ada 7 Berarti kita bagi 7 Berarti kita bagi 7 1 nya turun 7 nya bagi 7 dapat 1 Oke berarti SPB nya ketemu 3 Yang sering kali ini ya Berarti dibagi 3 Dapat 3 Sama dengan 15 dibagi 3 Dapat 5 Nah 42 dibagi 3 Kita program di sini ya 42 dibagi 3 3 dikali berapa hasilnya mendekati 4 Ya dikali 1 Ya dikali 1 1 dikali 3 hasilnya 3 Kita kurangi 4 dikali 3 hasilnya 1 Terus 1 dibagi 3 kan tidak bisa 2 nya diturunkan Nah itik Nah 12 dibagi 3 hasilnya 4 Oke 4 dikali 3 hasilnya 12 Kita kurangi 0 Nah berarti ketemunya 14 Selesai Sudah bentuk paling sederhana Ini ya 3 per 7 dikali 5 per 6 Hasilnya ketemunya 15 per 42 Kita sederhanakan menjadi 5 per 14 Perlu diingat ikat anak-anak Pecahan berapapun Apabila dia masih bisa disederhanakan Hukumnya wajib disederhanakan Oke begitu ya Baik asang anak Sekarang kita ke contoh soal yang nomor 3 ya Nah di contoh soal yang ketiga ini Kita menggunakan pecahan campuran Contoh soal yang ketiga 2 1 per 2 dikali 5 per 8 Misalnya contohnya ini Nah jika kalian menemukan soal Ada pecahan campurannya Sebelum dikalkan harus dijadikan bentuk pecahan biasa dulu ya Gimana caranya? 2 dikali 2 dapat berapa? 4 4 ditambah 1 ketemu 5 5 per 2 ya Bagi yang lupa cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Silahkan lihat video sebelumnya ya Karena dikali berapa ini? 5 per 8 Nah sudah bentuk pecahan biasa Bentuk pecahan biasa Kita apa kan? Kita kalikan langsung Atas kali atas Bawah kali bawah Berarti 5 dikali 5 Hasilnya 25 bu Oke pinter Terus per 2 dikali 8 Hasilnya berapa? 16 Wah sudah selesai Yakin sudah selesai? Coba dilihat Bisa disederhanakan atau tidak? Bisa bu Gimana caranya? Dengan membagi Kenapa? Karena pemilangnya lebih besar daripada penyebutnya Kita jadikan apa? Jika pemilangnya lebih besar daripada penyebut Iya kita jadikan pecahan campuran Wajib ya? Oke kita perhati 25 dibagi 16 Kita langsung bagi 16 ya anak-anak ya 16 bagi 16 dapat 1 Oke 5 dikurangi 6 dapat berapa? 9 Nah kemudian 9 dibagi 16 apakah bisa? Tidak bisa ya Berarti ini adalah Sisa Berarti ini hasilnya berapa? 1 Sisanya berapa? 9 Per 16 Oke Sudah selesai Sekarang kita ke contoh soal yang keempat ya Kita mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan campuran Contohnya 3 1 per 3 Kita kalikan dengan 2 1 per 4 Contoh soalnya ini ya Nah Langkah pertama adalah kita menjadikan dia pecahan biasa dulu 3 dikali 3 berapa? 9 9 ditambah 1 berapa? 10 Oke 10 per 3 Kita kalikan 4 dikali 2 berapa? 8 8 ditambah 1 9 Oke 9 per 4 Nah Atas dikali atas Bawah dikali bawah Atas dikali atas berarti 10 dikali 9 Per 3 Dikali 4 Berapa ya? 10 dikali 9 dapat berapa? 90 Per 3 Dikali 4 hasilnya berapa? 12 Pintar Nah Apakah sudah selesai? Belum bu Kita harus menyederhanakannya dulu Dijadikan apa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Kita menjadikan pecahan campuran ya 90 dibagi 12 12 dikali berapa ya? Yang hasilnya mendekati 90 Tapi tidak boleh lebih dari 90 Berapa ya? Kita coba dulu ya Kita anak-anak Kalau seperti ini kita main kira-kira dulu ya Kita cari perkiraannya berapa Terserah Nanti kita tinggal menambahkan atau mengurangi kalau kelebihan Misalnya 12 kita kalikan 5 dulu ya 12 kita kalikan 5 5 dikali 2 hasilnya berapa? 10 Jadi tulis 1 5 dikali 1 5 Tambah 1 6 Ternyata hasilnya 60 60 ke 90 ternyata masih jauh Kita tambah lagi 12 dikali 6 6 dikali 2 berapa? 12 2 ngempat 1 6 kali 1 6 Tambah 1 7 Oh, sepertinya masih bisa lagi kalau ditambahkan Oke 12 dikali 7 Coba 7 dikali 2 berapa anak-anak? 14 ya 4 Simpan 1 7 dikali 1 7 Ditambah simpanannya 1 jadi 8 Nah 84 Sudah paling mendekati ya Coba kita cari lagi 12 dikali 8 8 dikali 2 berapa? 16 ya 6 ngempat 1 8 kali 1 8 Tambah 1 9 Nah, ternyata ini sudah melebihi Berarti ini tidak boleh Berarti yang paling mendekati ini ya Anak-anak hasilnya 84 Yaitu 12 dikali 7 12 dikali 7 Kita kurangi Nah, 0 dikulangi 4 tidak bisa Kita pinjam dari depannya Pinjam 1 puluhan jadi 10 Ini dipinjam 1 puluhan tinggal 8 Nah, 10 dikulangi 4 berapa? 6 bu? Ya, 6 8 dikulangi 8 0 Tidak usah ditulis Berarti 6 dibagi 12 Apakah bisa? Tidak bisa bu Berarti ini adalah Si Si Oke, betul Ini adalah sisa Nah, sekarang Kita sudah ketemu hasilnya Ini ya hasilnya tadi ya Berarti ini sama dengan 7 Sisanya berapa? 6 Sisanya 6 ini ya 6 berapa ini? 12 Nah, sampai sini Apakah sudah selesai? Belum Iya, dimana Dimana letaknya Belumnya? Iya, ini ya Yang pecahan 6 Per 12 ini Belum sederhana Kita bagi berapa? Kita cari FBD-nya FBB 6 Dan 12 Oke, kita bagi 2 ya 6 dibagi 2 Dapat berapa? 3 12 dibagi 2 Dapat 6 Oke Diri kali apa tidak? Iya, dari kali Karena bisa dibagi dua-duanya ya Ada 3 dan ada 6 Kita bagi berapa lagi? Kita habiskan dulu ya 2-nya Oke, dibagi 2 dulu 3-nya turun ya Karena 3 dibagi 2 tidak bisa 6 dibagi 2 dapat 3 Oke, tidak dari kali ya Karena 3 tidak bisa dibagi 2 Ada 3 dan 3 Berarti kita bagi langsung dengan 3 3 dibagi 3 dapat 1 3 dibagi 3 dapat 1 Diri kali Oke Berarti FBD-nya adalah 2 dikali 3 2 dikali 3 hasilnya berapa? 6 Oke, berarti ini dibagi 6 ke 6 Yang depan ini bilangan bulatnya Jangan lupa ditulis dulu 7 6 dibagi 6 dapat 1 Berarti 12 dibagi 6 dapat 2 Oke, selesai Oke Anak-anak Untuk mengalirkan pecahan Ingat rumusnya ya Atas dikali atas Ber Bawah dikali bawah Atau Pembilang dikali pembilang Penyebut dikali penyebut Mudah bukan? Baik anak-anak Sampai disini dulu Pembelajaran matematika kita kali ini Tetap semangat dalam belajar ya Jangan lupa dikerja atas tugasnya Tetap semangat Dan jangan lupa Tetap menjaga Pola hidup bersih dan sehat Agar tubuh kita terhindar Dari penyakit Dan juga virus-virus yang jahat Sampai jumpa anak-anak Di pertemuan selanjutnya Jangan lupa like, share dan subscribe